Pemirsa calon gubernur Jawa Timur nomor urus 1 Kofi Pahindar Parawansa mencoba menarik dukungan masa dari kalangan santri dengan menyambangnya sejumlah pesantren. Sementara Cagup Jatim nomor urus 2 Saifullah Yusuf atau Gusipul bertemu dengan sejumlah tokoh Muhammadiyah di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Memperkuat dukungan di basis masa menjadi strategi calon gubernur Jawa Timur yang sedang bertanding di Pilkada Serentak 2018 ini. Meraih dukungan basis organisasi Islam menjadi strategi para pasangan calon untuk merebut suara umat muslim di Jawa Timur ini. Cagup Jatim nomor urus 1 Kofi Pahindar Parawansa coba menarik dukungan masa dari kalangan santri. Dalam aksi sambang pesantren, Kofi Pah mengunjungi sejumlah pesantren di Probolinggo, Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, mantan Menteri Sosial ini juga berpesan agar para santri bisa lebih hati-hati dan waspada agar tidak terpancing melakukan politik kotor yang justru akan merugikan masyarakat pada pelaksanaan Pilkada Serentak 27 Juni mendatang. Kenapa saya belakangan ini lebih banyak mengajak beristighfar, bersihkan badan, bersihkan hati, bersihkan pikiran. Itu menjadi penting sehingga kita tidak mudah panik. Kemudian kita juga bisa membangun komunikasi-komunikasi strategis itu tetap dengan hati yang bersih, dengan cara-cara yang bersih, rasanya itu akan membawa suasana lebih kondusif. Tak mau kalah, jagup jatim nomor urut dua, Saiful Yusuf atau Gus Ipul bertemu dengan sejumlah tokoh Muhammadiyah di Kabupaten Malang. Dalam pertemuan ini Gus Ipul meminta restu dan dukungan dari Muhammadiyah di Pilkada Serentak Juni 2018 mendatang. Saya memang datang untuk minta dukungan restu. Kami dengan keluarga besar Muhammadiyah Jawa Timur bukan sekali ini saja. Sembilan tahun saya jadi wakil gubernur, setiap tahun selalu silaturahim, shohan ke keluarga besar Muhammadiyah. Persaingan dua pasangan calon gubernur Jawa Timur memang semakin ketat. Selain adu program yang disampaikan kepada masyarakat, kedua paslan juga semakin gesit mencari dukungan agar menjadi pemenang di Pilkada Jati mendatang. Tim Liputan Iyus melaporkan. Tim Liputan Iyus melaporkan.